Intro Kembali belajar bersama Bu An Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak Karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 3, bab 1, bilangan caca sampai 1000 Kita akan belajar nilai tempat bilangan caca sampai 1000 Ayo berlatih, ada di alaman 22 sampai dengan 24 Baik, ibu langsung membahas Ayo berlatih anak-anak, soal nomor 1 Tuliskan bilangan yang terdiri atas 3 angka dan letakkan setiap angka sesuai nilai tempatnya Ibu mulai dari soal A, ratusannya 8, puluhannya 1, dan satuannya 2 Bilangan itu berarti adalah 812 anak-anak 812 Lanjut, soal B Disini ratusannya sudah tersedia bilangan 9, puluhan satuannya kita boleh mengisi sendiri anak-anak Misalkan saja puluhannya ibu beri angka 7, selanjutnya satuannya ibu beri angka 0 Berarti bilangan itu adalah 970 Anak-anak boleh mengganti bilangan puluhan dan satuan sesuai dengan keinginan anak-anak sendiri Lanjut ke soal C, anak-anak ratusan masih kosong, puluhan masih kosong Untuk angka satuan sudah tersedia angka 1, kita isi untuk ratusannya Ibu memberi contoh, misalkan disini ratusannya 6, puluhannya 4, berarti bilangan itu adalah 641 Lanjut ke soal D, ratusannya masih kosong, puluhannya 0, satuannya masih kosong Kita isi anak-anak boleh kita isi misalkan saja 5, disini 0, disini 2, berarti 502 anak-anak bilangan itu 502 Lanjut ke soal E, ratusannya 4, puluhannya masih kosong, satuannya masih kosong Kita isi 4, misalkan 7, disini 8 478 bilangan itu 478 Lanjut ke soal nomor 2, tentukan nilai tempat dari angka 8 dari bilangan berikut Ibu mulai dari soal A 981 Ini 1 nilai tempat satuan, 8 nilai tempat puluhan, 9 disini nilai tempat ratusan anak-anak Jadi untuk angka 8, ini nilai tempatnya untuk soal A ini adalah puluhan anak-anak Ibu bahas di bawah, nilai tempat angka 8 pada bilangan 981 adalah puluhan anak-anak Ini disini angka 8nya Soal B 845 nilai tempat dari angka 8 pada bilangan 845 adalah 845 Berarti ini nilai tempatnya adalah ratusan anak-anak Tadi kita membacanya 800, berarti nilai tempatnya ratusan Ke soal C, 108 Nilai tempat dari angka 8 pada bilangan 108 adalah Ini 8 disini, nilai tempatnya adalah satuan anak-anak Lanjut ke soal D, 800 Nilai tempat dari angka 8 pada bilangan 800 adalah Membacanya saja 800, berarti nilai tempat angka 8 adalah ratusan Lanjut yang E, 618 Nilai tempat dari angka 8 pada bilangan 618 adalah Kita cermati Ini angka 8 pada nilai tempat satuan anak-anak Ibu tulis di sebelah kanan Disini Satuan Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak Lengkapi tabel berikut dengan bilangan yang sesuai dengan nilai tempatnya Bumulai dari soal A Lambang bilangan 192 Ratusannya berarti 1 Puluhannya 9 Satuannya 2 Soal B 910 Berarti ratusannya 9 Puluhannya 1 Satuannya 0 Kesoal C 328 Ratusannya 3 Puluhannya 2 Satuannya 8 Kesoal D 217 Ratusannya 2 Puluhannya 1 Satuannya 7 Dan ke soal E 604 anak-anak Ini ratusannya 6 Puluhannya 0 Satuannya 4 Lanjut ke soal nomor 4 anak-anak Isilah titik-titik di bawah ini dengan bilangan yang tepat Untuk soal A Tiga ratusan ditambah enam puluhan ditambah sembilan satuan Tiga ratusan berarti nilai angkanya tiga ratusan anak-anak Ditambah enam puluhan berarti nilai angkanya 60 Ditambah sembilan satuan nilai angkanya sembilan Tiga ratus ditambah enam puluh ditambah sembilan langsung Tiga ratus enam puluh sembilan Kesoal B Satu ratusan ditambah sembilan puluhan ditambah sembilan satuan Satu ratusan nilai angkanya seratus Sembilan puluhan nilai angkanya sembilan puluh Sembilan satuan nilai angkanya sembilan Ini Seratus ditambah sembilan puluh ditambah sembilan Sama dengan seratus sembilan puluh sembilan Lanjut, yang C 800-an ditambah 90-an ditambah 5 satuan 800-an nilai angkanya adalah 800 90-an nilai angkanya adalah 90 5 satuan nilai angkanya adalah 5 800 ditambah 90 ditambah 5 sama dengan 895 Ke soal D, 200-an ditambah 50-an ditambah 2 satuan 200-an nilai angkanya adalah 200 50-an nilai angkanya adalah 50 21-an nilai angkanya adalah 2 200 ditambah 50 ditambah 2 sama dengan 252 Perlu kita cermati 300-an ditambah 60-an ditambah 91-an Ini merupakan bentuk panjang anak-an Dalam bentuk nilai tempat Sedangkan untuk nilai angka bentuk panjangnya adalah 300 ditambah 60 ditambah 9 Jadi bentuk panjang dari 369 adalah 300 ditambah 60 ditambah 9 Lanjut ke soal nomor 5 anak-anak Isilah titik-titik berikut dengan benar Untuk soal A 555 ini sama dengan ini bentuk panjang anak-anak Dengan nilai tempat Selanjutnya yang ini bentuk panjang dengan nilai angka Berarti 555 sama dengan 500-an Ditambah dengan 50-an ditambah dengan 51-an anak-anak Sama dengan ini 500 Ditambah dengan 50 Ditambah dengan 5 Lanjut ke soal B 390 sama dengan 300-an ditambah 90-an ditambah 0-an Sama dengan 300-an ini 300 ditambah 90 ditambah 0 Ke soal C 721 sama dengan 700-an ditambah 20-an ditambah 1-an Sama dengan 700-an ditambah 20-an ditambah 1-an Lanjut ke soal D 493 sama dengan 400-an ditambah 90-an ditambah 3-an Sama dengan 400-an berarti 400 ditambah 90 ditambah 3-an Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini Terima kasih anak-anak sudah menonton Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar Terima kasih